Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, jumpa kembali bersama kami Rudy Elektroservice Kembali kami akan Men-service ya Pasien kami Dipasangin Atau cooler AC ya, dia menggunakan Air Sebagai pengganti Air ya Bisa memakai es batu Kami yang kedua kalinya Jadi dulu pernah Seperti ini ya Pasien kami Tidak tahu tipenya apa sama Pernah kami bongkar Dan Keluannya hampir sama ya Hampir sama Dia berbunyi titit tit 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 Kemudian lampu kontrol ini Lampu kontrol ini tidak tenang ya Artinya kayak kurang tegangan Lain kasus yang dulu itu bunyi didit tapi lampunya ini tidak tergantung seperti itu jadi ada yang bertanya dulu pernah ngalami seperti ini seperti video video konten kami yang sebelumnya kami ganti di bagian kontrol ya di busernya itu di busernya ada gangguan jadi kami tes ada gangguan kami yang diganti bisa selesai jadi hampir mirip-mirip seperti itu kalau ini kayaknya dari kontrol tegangannya kita coba aja dulu ya dari kontrol tegangannya strumnya kayaknya kurang ya ini seperti ini ini maaf ini pasen yang kedua kali kami ngalami jadi kayak kurang tegangan ya nisap ini kalau yang dulu tidak seperti ini jadi tidak terlalu redup lampunya ya kalau ini redup sekali jadi sebelum melangkah lebih jauh kekontrol alangkah baiknya kita akan bongkar di regulatornya dahulu ya jadi untuk teman-teman yang kasusnya seperti ini coba dicek regulatornya dulu ya Apakah dari tegangannya yang berkurang atau dari busernya kalau di kontrolnya ada buser itu bisa diganti lebih kalaupun tidak mau ya berarti tegangannya yang bermasalah yang akan kami bongkar dulu teman-teman ya mohon maaf kami pilihan ini ya bongkarnya itu kita matiin jadi kontrol tidak ya ini maaf di kontrol juga bisa ditekan enggak bisa berubah ya seperti ini enggak bisa berubah apa-apa cuman seperti ini aja jadi sebelum melangkah ke buser ini kita akan lihat tegangannya untuk teman-teman ya oke teman-teman sudah kami bongkar ya jadi kita akan bercerita sedikit dan akan kami tes ya jadi sedikit cerita ini adalah kabel AC yang mengalirkan dari sumber PLN ke regulator jadi regulatornya seperti ini teman-teman jadi lain seperti ampli yang menggunakan trapo yang ada primer kemudian ini hanya praktis kali ya jadi dari AC ini 220 melalui filter-filter melalui shake ring ini melalui ini ya filter trapo ini ini bagai jumper aja ya kemudian melalui komponen yang lainnya seperti di kondensator kapasitor ini ini adalah intinya ya ini intinya tegangan yang diturunkan gunanya seperti itu tegangan diturunkan melalui kondensator ini masuknya dan besis kondisi kami akan tes tegangan yang dihasilkan ya Kenapa ini kok redup sekali memang curiga kami ya begitu itu titiknya yang pernah kami alami kalau yang dulu itu titiknya dari booster ya dari komponen booster yang ada dikontrol di atas ini ini di dalam ini kita bongkar dan juga pernah mengalami seperti bunyi seperti itu tadi yang titik tak gunjung dua enggak gunjung berhenti dan dipasangnya tidak bisa dikontrol oke tegangan sudah turunkan melalui R 220 kilo ya dengan kapasitor ini juga di paralel 155 artinya 155 seribu 500 Nano yang polnya 275 kemungkinan seperti itu ya kita akan tes tegangannya aja kenapa kok redup keturun sekali atau keturun sekali nah itu suaranya titiknya tidak berhenti ya kemudian bisa kedengaran kita akan tes tegangan yang dihasilkan dari tegangan yang dikurunkan melalui kapasitor bateri ini bisa arahkan dengan duode ini ya kemungkinan jadi duode ini yang gua ini untuk menghasilkan tegangan DC yang diperkecil hasilnya disini nanti kita tes jalur yang sini adalah min ya ini min karena kami pernah ngalami yang rusak boosternya itu jadi untuk teman-teman yang pernah bertanya apakah dari yang lain bisa rusak ya ini menjawab untuk teman-teman yang bertanya sudah diganti booster tidak mau apakah yang lainnya ini kita akan buktikan apakah tegangannya bisa terganggu dari ini menurun ya nah ini cuman tiga 3,134 goyang-goyang kalau kita balik berarti yang ini main-main teman-teman nah ini 3,4 berarti posisinya yang ini main yang ini plus juga sama ini juga sama yang ini juga sama yang ini juga sama yang ini juga sama ya cuman di sambung aja ini ya di parallel ini 3,3 oke kita akan sebelum membongkar kedepan ya ke kontrolnya yang busernya kita kami punya 105 ya ini yang nilainya 100 nano 630 volt kita akan gantikan disini ya untuk membuktikan bahwa tegangan turun dari pengaruh dari kapasitor yang sudah menurun teman-teman ya tentunya untuk sahabat-sahabat yang baru belajar mari kita sama-sama belajar ini simple tapi menghasilkan teman-teman kita cabut dulu daripada kesetelum nanti kesetelum kita nggak jadi kerja ya hehehe maaf bercanda sedikit ya kita akan sodel kita ndak tes kapasitor dulu ya kita membuktikan aja dulu tegangannya setelah kita jumper ini ada berapa kita outputnya dari regulator ini ya kita jumper teman-teman kita paralel teman-teman ya nanti seandainya berhasil kita langsung eksekusi ya kita carikan yang seperti ini ya persis ini ya atau kalau mendekati artinya 100 ke atas ya bisa 300 nano bisa 500 nano yang penting tegangannya sudah terpenuhi 5 volt ya ini masih 3 volt yang dihasilkan yang kamu kita coba dulu supaya tidak menghalangnya nah mulutnya ya untuk swingnya swingnya ya Oke kita langsung tancap aja dulu tadi ada suara dikit ya sekarang kita tes setelah kita menambah kapasitor menambah kapasitor nah kita suara dikit tapi berhenti nah jadi menandakan tegangan yang dihasilkan dari regulator itu kemungkinan sudah terpenuhi ya kita tes yang awalnya 3,1234 ya sekarang kita tes ini plusnya oke 5 volt ya jadi sudah terpenuhi 5 volt dari 3,1 3,2 tadi ya Alhamdulillah bisa ketemu di sini aja tidak sampai kita membuka kontrolnya ini untuk teman-teman yang pernah bertanya jadi jawabannya disini belum tentu dia rusak di boosternya aja ya belum tentu dia rusak di bagian kontrol jadi kita deteksi dulu bisa dari lampu kontrol 1,2,3 dari itu kan terlalu drop terlalu lemah jadi terangnya terlalu lemah kita sudah tebak ya jadi tegangannya terlalu lemah oke begini teman-teman begitu teman-teman kita tinggal tes ya kita balik nah kita pasang mocknya nanti kita udah oke kita ganti ya oke kita balik semuanya bagaimana hasilnya tuh sup ini ya nah sekali tit langsung langsung kena ya temen-temennya ini speednya untuk membutikan kita pakai seperti biasa ya pakai bulu-bulu oke kita mati dulu nah ini mati nah oke kecepatan 1 2 3 4 4 paling cepat nah ini udah berketar ya tinggal ngasih air tinggal ngasih pengatur waktu pilihannya ya banyak sekali oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan yang punya senang dengan yang punya senang kami akan lebih senang ya oke kami akhiri ya wabillahi taufiq walijaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax